Wow enggak terasa akhirnya di video ini adalah video ke-100 gua membuat rekomendasi anime yang sangat sesat enggak terasa ye udah sekitar tiga tahun lamanya gua menemani kalian dengan konten rekomendasi anime dari gua yang dulu cara ngomong gua masih kayak orang nggak dikasih makan sebulan loyo banget nying halo yo WhatsApp my friend my friend temen-temen sekaliannya yang pada nonton video ini ya jadi seperti yang ada di akhirnya sampai sekarang perubahannya sangatlah banyak maupun itu buruk maupun itu baik gua sangat bersyukur coy Nah untuk video terakhir rekomendasi ini gua bakalan rekomendasiin anime-anime favorit gua bukan rekomendasi sih lebih tepatnya ngebahas anime aja karena gua gak jamin semuanya bagus list-list yang bakalan kekasih ini adalah semua anime yang pribadi gua suka jadi ntar bakal ada anime yang jadul banget ada anime yang baru yang penting gua suka lah intinya jadi ya kalian coba tulis juga di kolom komentar bawah anime-anime favorit kalian apa aja coy intinya ramein lah kalian banyakin like-nya akan banyakin komennya kalian share ke temen-temen kalian dia ramein semua yang ada untuk video terakhir gua ini ya kan jadi ya Apakah kalian siap adik-adik kencangkan sabuk pengaman dan kita langsung masuk aja ke list video kali ini yang pertama ada anime dengan judul daizuki nah haha anime satu ini adalah anime yang dulu sangat ku cari-cari jadi animenya pernah dijadikan gitu cuman judulnya nggak dicantumin karena nggak ada sausnya pun gua cari mati-matian sampai dapet gitu Nah hal ini yang membuat gua suka sama animenya dan punya kesan tersendiri overall dari cerita dan grafiknya menurut gua sudah cukup perfect Heroinnya juga berbentuk mamut gitu ya kan mana tahan lah intinya jadi ya sebenernya gua pengen bahas lengkap lagi cuman di video ini listnya bakalan 10 anime jadi gua takut kelamaan kalian tonton sendiri aja dan review sendiri kalau penasaran mungkin gitu aja kita langsung next lagi ke anime selanjutnya nomor 2 ya di anime favorit gua kedua ada anime dengan judul Amane anime ini sayang banget sih karena cuman dapet satu episode doang jadi ya di mananya sebenarnya cerita si MC masih berlanjut gitu dia masih bakalan mabar dengan banyak orang tapi yang diadaptasiin di animenya cuman pas dia main kerumah temannya doang animenya sendiri juga udah rilis lama banget dari tahun 2013-an jadi kemungkinan buat dilanjutin kan kayaknya enggak bakal deh kalau coba tonton sendiri aja anime satu ini sangat kurekomendasiin walaupun grafik-grafik anime lama tapi ceritanya anti mainstream dan diluar nalar intinya bagus lah eh Oh ya kelebihannya juga di animenya bakalan unsensor karena animenya anime lama gitu ya kan jadi ya mungkin gitu aja kita langsung next ke anime selanjutnya yang nomor tiga di anime nomor tiga ada anime dengan judul seimin seishido mungkin kalian udah pada tahu ama anime satu ini anime yang bisa aku bilang sangat populer di kategori anime beginian ceritanya yang cukup simpel dimana MC-nya memiliki kekuatan hipnotis dan dia menguasai semua sekolahnya dengan kekuatan yang dimilikinya kelebihan atau bagusnya anime ini tuh adalah karakternya heroine yang ada di anime animenya itu dibuat banyak banget jadi nggak terlalu berfokus ke satu heroine doang dan bagusnya lagi mereka semua dibuat berbeda setiap karakter punya tampilan dan kelebihan masing-masing animenya by the way punya enam episode yang jarang-jarang gitu ya kan anime dengan episode 6 gitu jadi akan coba tonton sendiri aja di setiap episodenya itu berkesan menurut gua jadi ya mungkin gitu aja kita langsung next lagi ke anime selanjutnya coy ya di next ada anime dengan judul ajisai no chiro bagi kalian yang nunggu buat anime HD cocok banget nih dibuat oleh studio t-rex yang mungkin kalian udah bisa tebak animenya memiliki grafik ultra HD dan detailnya juga parah bagus menurut gua kayak grafik anime-anime movie anjing mungkin ini adalah salah satu anime yang dibuat dengan niat gitu kekurangannya mungkin cuman satu untuk beberapa orang yaitu ceritanya yang nanti bakalan NTR parah sebenarnya animenya udah bagus awalnya nggak macem-macem gitu ya kan mereka bener-bener kayak satu ke satu pihak nggak ada pihak ketiga tiba-tiba dateng nah tapi entah kenapa mas-mas satu itu tuh ikut anjing dan gua udah pas nonton pertama juga udah pasti tebak lagi kalau emang itu bakalan NTR jadi ya sedikit minus juga sih tapi ya seperti biasa gua gak terlalu mikirin kalau emang itu NTR apa enggak seperti biasa kalau emang bagus ya bagus kumasukin aja di list kali ini gitu jadi ya gitu aja mungkin tanpa lama-lama kita langsung next lagi aja ke anime selanjutnya coy di anime selanjutnya ada anime dengan judul kion yu do sukebe ga kuen salah satu anime yang ku tonton di awal-awal banget gua baru nonton anime ha cerita yang diadaptasi ke anime ini bener-bener perfect banget jadi ada MC yang tidak sengaja mendengar rahasia dari klub perempuan yang ada di sekolahnya nah dikarenakan hal itu mereka pun memaksa si MC ini untuk bergabung ke klubnya dan merahasiakan semua yang dia dengar MC nya juga bisa dibilang berbentuk shot key gitu otomatis udah kalian tahu pasti bakalan gua suka ceritanya grafiknya sih nggak begitu HD ya grafik-grafik kayak gini tuh kayak ya normal aja gitu kayak anime-anime 2016-18 gitu lah tapi menurut gua pribadi sih grafik yang kayak gini itu biasanya ceritanya pada bagus-bagus coy ya contohnya kayak anime satu ini gitu yang bener-bener perfect dari segala arah menurut gua jadi ya gitu aja mungkin tanpa lama-lama kita langsung next lagi aja ke anime selanjutnya yang gua juga udah nggak ngitung nomor berapa di next anime selanjutnya ada anime dengan judul Harem Camp akhirnya ada anime baru yang ku masukin di list ini karena anime-anime sebelumnya dan anime-anime selanjutnya adalah anime lama semua gua kurang suka sih sama anime-anime baru keluaran tahun 2020 sampai tahun 2023 kayak nggak ada aja gitu yang berkesan menurut gua dan akhirnya anime satu ini ku putuskan untuk masuk ke list kali ini karena ya bagus banget coy jadi ya anime ini memiliki cerita yang sangat simple tapi fresh yang dimana cerita utamanya mereka lagi camping mirip-mirip kayak anime biasa yaitu Yurucam nah hal inilah yang membuat gua suka dan ku masukin di list kali ini santai aja gitu animenya sama kayak gua yang santui banget orangnya gua pernah buat video ngebandingin anime satu ini dengan anime overflow jadi kalian yang pengen nonton full penjelasannya boleh ada di channel gua coy jadi ya gitu aja mungkin penjelasannya tanpa humat bubar barisan jalan oke di anime selanjutnya ada anime dengan judul Bakun Yu Oyako seperti yang ku bilang di awal-awal video tadi gua kalau lihat anime itu lihat cerita bukan dari grafiknya nah di anime satu ini adalah anime yang jadul banget coy rilis di tahun 2004 bayangkan gua aja belum lahir gua 2005 by the way cerita dan vibesnya bener-bener gua suka banget dari anime ini mungkin karena karakter milibnya sih yang bernama Mitsuki yang the best banget lah pokoknya dia animenya mungkin sedikit susah dicari karena di Neko gak ada gitu jadi ya kalian kalau emang penasaran dan pengen nonton harus menjelajah di internet dulu kalau mau gampang ya DM aja lah akun discord gua nanti bakal kukasih cepetnya coy oke ya gitu aja mungkin tanpa lama-lama kita langsung lanjut lagi aja ke anime selanjutnya ya di anime selanjutnya ada anime dengan judul Gakini Modotei Yari Naoshi anime ini sudah sering banget ku taruh di rekomendasi-rekomendasi video gua semua yang ada di anime ini itu udah 4 sehat 5 sempurna lah atau udah lengkap banget gitu kalau emang ceritanya anime satu ini akan menceritakan tentang sebuah MC yang dikarenakan kehidupannya yang sangat menyedihkan dia tiba-tiba balik ke masa lalu ya udah sih gitu doang ceritanya mungkin untuk menghemat waktu takut durasinya lama banget takut orang-orang pada ngantuk kayak nonton Hyouka mending kalian catet aja judulnya dan kalian tonton sendiri kalau emang kalian udah selesai nonton video ini oke jadi ya gitu aja langsung aja kita langsung naik ke anime selanjutnya lagi coy ya di anime selanjutnya ada anime dengan judul Josilak anime satu ini akan menceritakan tentang sebuah guru yang bertugas menjadi pengurus sebuah klub di sekolahnya kalian tau lah ya apa yang bakalan terjadi selanjutnya setelah sekian lama banget anime ini akhirnya bakalan lanjut coy di anime nya sendiri heroin yang dilihatkan itu masih banyak tapi selama beberapa tahun kemarin anime nya stuck di episode 2 dan akhirnya belum tau kapan tapi udah dikonfirmasi anime nya bakalan lanjut di tahun 2023 ini dan kemungkinan bakalan sampai 6 episode jadi ya ini adalah kabar baik dan kita tunggu aja nanti fullnya oke jadi ya mungkin gitu aja kita langsung next lagi aja ke anime yang gak terasa udah terakhir gak terasa udah di penghujung acara atau di list yang ke 10 atau list yang terakhir kita tutup video kali ini dengan anime dengan judul Mamapuri anime satu ini lagi-lagi adalah anime langkah yang mungkin akan susah banget dicari karena di Neko pun gak ada yang membuat gue suka dari anime ini adalah ceritanya yang sangat fresh dan sedikit ada komedinya jadi ya di anime nya akan menceritakan tentang MC bernama Keita dia punya bapak yang sangat random tiba-tiba pulang ke rumah dan bapaknya meminta saran ke anaknya buat mama baru gitu nah anaknya pun disuruh milih satu-satu siapa yang cocok dari mereka semua cerita yang sangat simpel dan random gini membuat anime nya bagus dan gue suka banget coy jadi ya kalian kalau emang penasaran pengen nonton anime nya kalian coba tonton sendiri aja oke jadi ya gitu aja gak terasa tapi mungkin video kali ini segitu dulu coy yo sekian dulu video kali ini di episode terakhir rekomendasi anime dari online kun semoga kita bisa ketemu lagi di kapan-kapan gitu ya kan dengan konten rekomendasi tapi mungkin udah gak lagi sih jadi ya untuk konten rekomendasi dari online kun cukup sekian dulu ya kan atau di episode kali ini udah episode bener-bener terakhir jadi ya di kedepannya gak bakalan ada lagi konten rekomendasi tapi gue juga masih bingung sih ini channel atau channel online kun itu bakalan ku arahin kemana tapi ya beneran udah pasti gue bakalan lepas dari kata-kata anime atau ya anime hentong gitu ya kan kalian mungkin banyak yang kenal gue dari rekomendasi anime sesat segala macem cuman kedepannya udah gak bakalan lagi coy jadi bagi kalian yang pengen unsubscribe bolehlah langsung aja unsubscribe mulai dari sekarang karena emang di video kedepannya udah gak bakalan berhubungan dengan anime-anime atau anime hentong atau apalah itu cuman ya gue juga gak tau sih apa pastinya kedepannya bakalan kubuat jadi ya nanti di kedepan-kedepannya konten apapun yang kubuat jangan pada komen bang rekomendasi anime lagi jangan jangan ya kan gue pengen bener-bener nge-clear image gua atau gue pengen membersihkan nama gua jadi ya jangan lagi kalian komen gitu ya seperti yang udah ku bilang mending kalian unsubscribe kalau emang kalian masih mengharapkan konten rekomendasi anime lagi dari channel online kun oke ya sekali lagi gue pengen ngucapin terimakasih banyak-banyak ke kalian karena gue tau channel gua atau channel online kun ini ketahuan atau ke-expose ke publik atau banyak orang-orang yang nonton karena anime tapi ya berat rasanya cuman gue harus ngelepas konten itu dari channel ini dan menjadi lebih baik lagi dan gue juga pengen ucap terimakasih say thank you ke orang yang suka komen gitu ada orang yang komen walaupun kalian komennya random banget gitu ya kan ya thank you banget lah itu sangat-sangat membuat ya gua bahagia gitu segala macem apalah itu oke jadi ya gitu aja gua online kun ekia leon leon ekia online kun sampai jumpa di konten-konten ke depan gua yang ya gak tau juga belum pasti apa tapi kalian kalo emang pengen support gua lebih ya ditungguin aja coy oke gitu dulu gua online kun ekia leon leon ekia online kun pamit undur diri buat konten rekomendasi dan dadah terima kasih banyak-banyak teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati